Intro Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Parulian Sihotang bersama dengan anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Jabar 3 Joko Purwanto melakukan serah terima sumur bor air bersih dan penerangan Jalan Umum Tenaga Suria kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur Haji Arto Hartono serta Kepala Dinas PBPR Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di Desa Cihara Sas Cilaku Cianjur Acara ini merupakan program Badan Geologi Kementerian ESDM pada tahun anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor atas dasar program PRO terhadap kesejahteraan masyarakat yang diantaranya merupakan pengentasan daerah sulit air bersih melalui pengemboran air tanah dalam Penyerahan sendiri dipusatkan di lokasi sumur bor Desa Cihara Sas Cilaku Kabupaten Cianjur yang dihadiri oleh pejabat di Kementerian SDM, anggota DPR RI Komisi 7, pejabat di lingkungan Pemkap Cianjur dan NIM 0608 Cianjur beserta masyarakat sekitar Desa Cihara Sas Ya memang sebenarnya kita ketahui karena program pembangunan ini kan harus mencapai masyarakat yang paling membutuhkan Jadi memang ini adalah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat Sehingga memang diharapkan dengan sumur bor ini dan juga penerangan jalan umum tenaga surya maka masyarakat yang sangat membutuhkan ini memang mendapat dukungan langsung dari pemerintah Dengan demikian tentunya kita berharap kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi, kegiatan pembangunan, kegiatan sosial yang juga akan semakin baik Terima kasih telah menonton!